Subsidi gas LPG 3 kg membuat warga Kepulauan Sumeneb, Jawa Timur, resah. Pasalnya, harga LPG Melon sekarang ini sudah tinggi, yakni mencapai Rp28.000 per tabung. Warga Kepulauan pun sudah bersiap kembali menggunakan kayu bakar karena tidak mampu membeli gas LPG. Rencana pencabutan subsidi gas LPG Melon 3 kg pada tahun 2017 oleh pemerintah membuat warga Kepulauan Sumeneb mulai resah. Pasalnya, selama ini harga gas LPG di wilayah terpencil seperti Pulau Kangen, Saperken, dan Wasalembu harganya sudah melambung tinggi, mencapai Rp28.000 per tabung. Harga ini sudah jauh di atas harga subsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 tiap tabung. Tingginya harga LPG ini disebabkan karena ongkos distribusi menggunakan memperahu tradisional yang ditanggung distributor sangat mahal. Jika subsidi LPG 3 kg benar-benar ditarik pemerintah maka harganya akan jauh lebih mahal dari sekarang dan warga Kepulauan dipastikan tidak akan mampu membeli. Apalagi selama ini pasokan LPG ke wilayah Kepulauan juga sangat kurang karena kondisi cuaca yang tengah buruk. Sejumlah perahu penganggut LPG ke wilayah Kepulauan Sumenep seperti Pulau Kangen mengaku pendistribusian LPG 3 kg ke wilayah Kepulauan sering tersendat karena pasokan Pertamina yang telat sehingga perahu baru menunggu kiriman tabung dari agen di pelabuhan hingga beberapa hari. Kini warga Kepulauan berencana akan kembali menggunakan kayu bakar seperti semula jika subsidi LPG 3 kg benar-benar dicabut pemerintah. Sementara warga Kepulauan juga sangat berharap pemerintah bisa mendistribusikan tabung bersubsidi sampai Kepulauan sehingga harganya jika sampai dipengecer tidak akan terlalu mahal seperti selama ini.